Halo, inilah satu kartu saran pesan singkat berserta keadaannya untuk semua orang di satu hari Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024 kita lihat ada saran pesan singkat berserta keadaannya yang seperti apa untuk diri kita semua disini thank you oke, kita sama-sama tarik secara acak kartunya tersebut Queen of Wars, oh rasa percaya diri kayaknya ini berkaitan dengan aura kamu ya glowing, satu hari Senin ini entah kenapa kamu tampak agak glowing ya, saya lihat ya membuat kamu ini tampak lebih glowing, lebih bersinar yang cantik, jadi makin cantik yang ganteng akan tampak lebih ganteng lagi dibandingkan sebelumnya ya, oke inilah satu hari Senin inilah ya dan ini juga adalah semangat, antusias, independen, mandiri tidak membutuhkan orang lain bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri ya, oke hari Senin ini kan akan membuat kamu ini kan tampak sangat percaya diri banget tidak membutuhkan orang lain, saya lihat ya apa-apapun yang kamu perbuat selalu ya berhasil oke, apa-apapun yang kamu lakukan saya lihat penuh dengan semangat banget semangat kamu ini membara banget ya di satu hari Senin ini ya oke, dan keyakinan kamu rasa optimis kamu tersebut ini akan membawa banyak sekali rejeki banyak sekali keberuntungan pintu-pintu kesempatan akan terbuka untuk diri kamu juga, saya lihat dan saran pesannya kalau bisa, di satu hari Senin inilah ya cobalah berpenampilan yang bagus berpenampilan yang bagus jaga penampilan kamu supaya lebih rapi ya oke permak diri kamu lah ya bagi kamu yang penampilannya itu agak dikit kusut ya sebelumnya ya disarankan satu hari Senin ini ya diperubahin penampilan kamu tersebut lebih rapi dikit ke salon kek, pangkas kek, atau apa kek ya grooming dikit oke, kayak salon hewan gitu aja kan dan Queen of Wands kamu disuruh semangat optimis selalu yakin dengan apa yang kamu lakukan ya jangan selalu merasa gampang minderan kepada diri kamu sendiri merasa kalau ah, diri kamu ini tidak berguna aku tidak bisa melakukan ini aku tidak bisa melakukan itu no, tidak bisa ya kamu disuruh ya yakin pada diri kamunya sendiri selama kamu mau atau tidak selama kamu mau maka apapun yang pengen kamu lakukan meskipun kamu masih belum memiliki pengalaman bisa kamu lakukan dengan baik juga tapi lain halnya kalau memang kamu tidak ingin melakukannya dengan gampang menyerah yaudah rejeki kesempatan bakalan pergi dari hidup kamunya tersebut kamu disuruh jangan menyelesaikan masalah dengan cara minta tolong lah ya jangan dengan cara selalu minta tolong kepada orang-orang aja andalkan diri kamu sendiri kamu itu orang yang punya power dan kekuatan ya dan untuk aspek pekerjaan saya lihat ya ini akan ada nama baik kamu yang akan dikenal berupa progres ya akan ada progres yang terjadi kepada diri kamu membuat nama kamu ini kan dipertimbangkan oleh orang entah oleh atasan teman kerja langganan kamu ada nama kamu yang ibaratnya kayak melambung di satu hari Senin ini makin banyak dikenal oleh orang dan semua itu kan datangnya dari hasil kinerja kamu dari hasil dari hasil kerja kamu yang sangat memuaskan di tempat kerjanya tersebut sehingga orang-orang kan mungkin kagum salut ya dan selalu menceritakan tentang kebaikan-kebaikan kamu pujian-pujian datang kepada diri kamu nah kamu disuruh tetaplah menjadi orang yang percaya diri namun jangan sombong jangan arogan ya jangan merasa langsung ego ya merasa paling hebat di atas semua orang nggak bisa ya manusia semua memiliki kekurangannya masing-masing dalam masalah keuangan wah ini adalah kartu independen kebebasan bagi kamu yang memiliki masalah keuangan saya lihat hari Senin ini ya adalah hari dimana kamu akan terbebas dari masalah keuangan kamu tersebut dan keyakinan kamu mungkin aja ya ada doa-doa kamu iman kamu tentang masalah uang ya ini akan dikabulkan oleh Tuhan akan ada rejeki yang datang kepada diri kamu selama kamu menjaga aura kamu ini tetap positif saran pesannya tetaplah jaga iman kamu jaga aura kamu jaga optimis diri-diri kamunya tersebut keyakinan dari diri kamu ini kan bisa menciptakan energi yang positif menarik banyak uang banyak rejeki datang kepada diri kamu bahkan uang yang mencari diri kamu bukan kamu yang mencari uang tersebut jadi berusahalah untuk berpikiran yang positif lah di satu hari Senin ini pasti bakalan banyak yang bisa kamu dapatkan ya rejekinya tersebut dan untuk ya asmara yang berpasangan disini ya kamu ini kayaknya tidak membutuhkan orang ya hari Senin ini kebanyakan energinya kamu ini tebar persona ya karena kamu akan tampak lebih glowing lebih cantik lebih ganteng kebanyakan kamu menebar persona inner beauty kamu kamu disuruh tebarkan persona kamu dihadapan orang-orang jangan menebarkan rasa pesimis lah rasa minder lah rasa tidak pede lah kepala yang tertunduk lah jangan malu-malu kepada orang namun juga disarankan kepada diri kamu jangan sombong juga jangan sok kecantikan atau sok kegantengan juga oke tapi tetaplah merasa diri kamu ini berarti diri kamu ini punya value oke jodoh itu tidak bakalan bisa datang kalau kita ini berdiam diri aja kayak patung ingat ya itu ya oke kamu juga mesti menebarkan sedikit persona kamunya tersebut nah kayak gitu untuk asmara yang berpasangan kamu disuruh jangan selalu bergantung kepada pasangan kamu aja biarkanlah pasangan kamu ini kerja satu hari Senin ini pasti sibuk banget pasangan kamu tersebut kamu disuruh selalu yakin ya terhadap pasangan kamu kalau pasangan kamu ini tidak bakalan macam-macam di luar sana yakin aja percaya aja jangan mengganggu pasangan kamu yang sedang kerja lah ya selalu pede ya kalau pasangan kamu kerja ya bisa saran pesannya ya kamu kalau bisa ya ikutan cari aktivitas juga cari pekerjaan juga jangan berdiam diri aja kayak gitu ya oke tunjukkan kepada pasangan kamu kalau kamu ini orang yang mandiri tidak suka merepotin orang lain dengan cara WAWA terus ya oke nanya-nanya orang terus ya kayak gitu lah ya oke kayak gitu thank you oke ya kayak gitu Terima kasih.